Dampak COVID-19 juga menghantam usaha kecil warga seperti yang dialami Nor Asyia yang sempat menggeluti usaha kuliner. Namun ia dan rekan-rekannya yang tergabung dalam kelompok usaha mikro kecil dan menengah tak mau menyerah. Menyesuaikan dengan keadaan, ide pun lahir. Nor Asyia akhirnya memilih banting setir, mencari pembuatan masker dan face shield. Kini didukung 36 anggota binaannya yang merupakan para ibu-ibu dan tetangganya, Nor Asyia mampu membuat seribu masker dan 400 face shield dalam sehari. Menjalankan usaha ini, Nor Asyia selalu mengingatkan agar protokol kesehatan diterapkan oleh seluruh rekan kerjanya. Seperti mencuci tangan sebelum masuk ke tempat kerja dan menggunakan masker saat bekerja membuat masker dan face shield. Ya, dari awal selama pandemi dan kami juga membuat masker, jadi setiap kali kerja kami siapkan di depan, cuci tangan dulu, terus pakai masker, boleh juga menggunakan face shield, yang jelas untuk itulah sesuai dengan protokol kesehatan. Selain hasil kerajinan tangan yang bermanfaat di masa pandemi COVID-19 saat ini, Nor Asyia wanita dengan tiga buah hati ini juga berhasil tetap membuat adanya penghasilan tambahan bagi ibu-ibu yang ada di sekitar rumahnya. Hasil kerajinan masker dan face shield UMKM crewing ini pun bahkan telah dipesan hingga luar daerah seperti Bali, Lombok, dan Yogyakarta.